Kalau kemarin itu kan ada perdaraan pada usia muda Ambilan muda, ada mola, ada KET, ada abortus Kalau ini perdaraan antepartum Ada yang disebut dengan placenta previa Kemudian ada yang disebut dengan fasa previa Kalau ini solusium Bisa jadi kamu sekilnya di sini dokter Sekarang placenta previa Placenta previa ini adalah placenta yang letaknya rendah dekat dengan jalan lahir Nanti dia ada pembagiannya Ada yang totalis, marginalis, dan lain-lain Nah ini nanti kita tolong sananya adalah Diusahakan dagirnya itu dengan fasa previa Fasa previa ini adalah adanya fasa Fasa itu sembuh darah Yang merintang di depan jalan lahir Yang kita bikin ini adalah uterusnya Kemudian di sini ada bayinya Nah terus di sini ada placentanya Nah di sini nanti dari placenta keluar dari pusat Nanti dia akan keluar menjadi pembuluh darah Nah kalau pembuluh darah di depan jalan lahir Ini namanya fasa previa Ketika kita PT itu bisa didapatkan berdenyut Jadi pada PT-nya Jadi pada PT ada pembuluh darah yang merasa berdenyut Dan ini tentu tidak bisa lahir pervaginan Nah kalau kepalanya makin tekan Nanti jadinya juga perdaraan ke jadinya akan makin sedikit Jadinya akan makin sedikit Jadi kalau misalnya begitu Biasanya dalam laksana awal kita rujuk untuk SC Sambil ibunya itu di niches position namanya Disuruh nungging Terus nungging biar bayinya masuk lagi Tidak turun Solusioplasenta ini kemarin terjadi Akibat adanya trauma pada perut ibunya Atau akibat versi luar Nah pada solusioplasenta ini biasanya Yang kemarin itu Adanya klinis yang tidak sesuai dengan banyaknya perdarahan Perdarahan biasanya warnanya Dan ada ruptur uteri Ruptur uteri ini nanti dia dibagi Kemarin gimana abdomennya? Abdomen terabat? Tegam ya Bagi jadinya sulit di? Sulit terabat Nah sekarang ruptur uteri Ruptur uteri itu kita bagi menjadi tiga Ada ruptur uteri yang iminens Iminens artinya mengancam Ada ruptur uteri yang parsial Sebagian Dan ada ruptur uteri yang total Kalau iminens artinya Dia belum ruptur Tapi akan segera ruptur Yang ditandai dengan adanya Bundle ring sign Jadi kalau ini perut ibunya Nah nanti disini seperti ada Lingkaran konstriksi Nanti kalau dibiarkan Nanti disini akan terjadi ruptur Jadi misalnya ini perut ibunya Nah ini pakinya Nah disini ada Likkaran yang disebut dengan Bundle ring sign Kalau parsial Dia sudah robek Total juga sudah robek Bedanya adalah Kalau parsial Robeknya parsial Di bagian janinnya Tidak terlalu jelas Terabahnya Sedangkan kalau sudah total Bagian janinnya Bagian janin jelas Terabah Nah total Saranya Kalau iminens biasanya Kita SC segera Kalau parsial dan total Itu nanti pasti dengan Histerorafi Kalau misalnya Robekannya terlalu luas Ya mungkin harus diangkat Dengan histerorafi Next Apakah diunasi Sampai 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 Sampai